Halo assalamualaikum jumpa lagi bersama saya CD channel bestech ID kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara membackup dari data-data di HP kita nah disini saya akan memberikan tutorialnya untuk cara backupnya tuh buat disini saya lebih ke spesifiknya cara backup data-data game aja kalau buat data kayak kontak terus kayak data-data kayak Gmail akun-akun sosmed kayak IG Facebook WhatsApp dan lain-lain atau data akun game kan bisa dijadikan ke satu Gmail buat itunya mungkin kalian sudah tahu buat caranya kalau ini tetap backup data game kan ada beberapa orang yang masih belum tahu disini kayak misal data pubg aja data pubg itu kan bisa sampai lebih dari 10 Megaan atau sepuluh mega 10 gigaan disini ya kan bahkan lebih apalagi kalau data kayak Genshin Genshin impact datanya bisa sampai 30 gigaan lebih ya kan sekedar tanya m apa ml juga sama bisa sampai 8-10 10 gigaan juga sama seperti itu daripada kalian siap mau entah itu install ROM baru terus download data ulang kan kalau kuota kalau punya wipi mah apa-apa ya tapi kalau nggak punya wipi ya Olog juga disini nah disini saya akan share nya kalian cukup menggunakan aplikasi namanya Zashipper untuk link aplikasinya saya sertakan di video di bawah atau bisa kalian cari di Playstore bagian contoh disini kita sudah punya Zashipper kita akan coba di uninstall dulu saya akan memberikan tutorial cara awalnya ini misal saya belum punya Zashipper nih belum punya kita ke pergi ke Playstore kita pilih search disini kita pilihnya Zashipper nah tapi menu install aja sebenarnya pakai aplikasi apa file manager bawaan juga bisa cuman kalau misal lebih spesifiknya sih lebih enak pakai Zashipper kalau kalian punya komputer komputer atau laptop bisa pakai laptop lebih itu lebih enak kalian bisa langsung backup dari folder Android datanya tanpa harus diubah dulu ke zip nanti kalian tinggal colokin HP komputer atau laptop kalian masuk ke folder Android data atau BB kalian pilih data yang mau di backup nanti kalian tinggal copy aja seperti itu tapi biasanya butuh waktu yang lumayan lama karena datanya besar ya kan nah disini kita akan akan kompres memerlukan file zip disini Oke sudah ada aplikasi Zashipper nya kita tutup dulu kita buka aplikasi Zashipper nya pada saat awal install kalian akan menurutkan izin seperti ini kita pilih Oke izin izinkan kita pilih Oke lagi nah selanjutnya kan di folder Android kita bisa dibuka seperti ini bisa bisa dibuka cuman pada saat kita buka aplikasinya atau data aplikasinya sebagai contoh kita akan buka data ML kita perlu izin akses untuk menulis ya kan di sini tapi oke nanti akan masuk ke dalam file manager bawaan HP nya kita pilih gunakan folder ini kita pilih izinkan untuk cara ini norut jangan kan disini saya pakainya norut untuk Android version nya saya di Android 13 untuk Android 14 juga bisa Android 12 juga bisa ya kan pokoknya semenjak HP Android itu update Android yang ribet seperti ini harus ada izin akses seperti ini baru bisa diakses woi seperti itu itu bisa berhasil ya kan nah kita pilih izinkan yang pertama kita akan backup dulu dari data OBB untuk OBB pun sama kita pilih yang misal yang ini get apa yang banyak pubg tapi oke kita pilih izinkan izinkan akses nah ini kan sudah ya kita pilih yang ini tekan kita pilih compress ini kan ukurannya besar ya Tata daripada kalian harus download ulang kan kolok kota ya nah ini buat ininya asik ini nya jangan diubah-ubah lagi kita pilih jadi formatnya boleh kita ubah mau untuk UZ Zip tar atau lain-lainnya biasa saya pakainya tuh zip Hai seperti itu untuk level kompresinya bisa kalian setting lagi mau itu tanpa kompresi jadi ukurannya tuh bener-bener gede misal yang tadinya 10giga 10giga mau yang tercepat bisa agak lebih kecil misal jadi cuman 8giga jadi cuman 9giga berkurang dikit lah gitu ada yang maksimum dengan yang terakhir saya pilihnya di by default aja itu cepat untuk password bebas kayak mau masukin apa enggak soalnya biasanya untuk kayak kalian modor nih modor GTA sandra Andreas bikin mod mau kalian jual entah itu busit entah itu GTA kan bikin modor nih saya udah nyoba di ap kalian berhasil di jalan dengan normal terus kalian mau dijual mau di upload bisa ke channel YouTube kalian caranya gampang ini tinggal dibuat ngoperasinya dan digamukin aja pasport kalau misal buat mau kayak keamanan gitu secure biar lebih aman biar enggak apa orang lain bisa main seenggaknya main masuk-masuk aja kayak gitu nah ini juga sudah kita pilih oke nah ini kan sudah ada asif satu udah ada ini kita pilih aja oke dan kita tunggu hingga proses kompresnya selesai ya kan sini kita lihat nanti kalau misalnya apa lamanya tergantung dari ukuran file-nya biasanya kalau kayak data-data ML kan besar biasanya itu makan waktu cukup lumayan lama ini kan OBB ukurannya kecil ya cuman 600 Mega sampai 800 Mega jadi buat apa kita kompresinya atau enggak begitu lama kalau buat kayak ML kan datanya bisa sampai lebih dari 5gb abisnya itu lebih lama nah nih sudah selesai aset sudah dibuat untuk disini enggak di sini kan tapi ada di bagian memori perangkat kita scroll kebawah ada di sini nah ini dia comtentek.ig.light nah jika sudah kalian bebas kalian bisa buat aja di sifat folder baru di sini kalian bikin aja namanya backup backup data gitu misal backup backup data seperti itu kita pilih oke mereka berada yang ini kita pilih potong tabel backup data kita pilih tempel jadi setelah kalian membuat kompresi seperti ini kalian buat folder dimana kalian buat naruh hasil kompresannya atau buat hasil dari file zipnya yang sudah kalian pilih backup backup jadi buat nanti sewaktu-waktu kalian punya kartu memori bisa kalian pindahin atau punya komputer bisa kalian pindahin ya kan Nah selanjutnya kita akan kompres dari data ml data ml sama kita pilih ini comtentek Mobile Legends kita pilih kompres buat ininya sama mau saya diubah lagi kalau kalian udah sebelum ada pernah kompres mau saya diubah lagi tapi bebas mau diubah terserah kita pilih oke nah ini yang MOBA yang cukup lumayan lama karena dia ukurannya besar jadi buat ini pasti lama di sini jadi pastikan buat kalian ya misalnya buat tinggal tak hitung opi tak tinggal buat apa main game atau buat nonton TV karena tinggal aja HPnya terus juga buat baterainya posisikan jangan sampai pas mau habis misalnya 30% jangan minimal ya di 50% lah takutnya kan ini kompresnya lama kalau misalnya apa namanya tiba-tiba HP kalian matikan otomatis yang tadinya udah misal dah jalan 70% tiba-tiba HP yang mati karena baterainya habis kita ntar dari awal lagi nggak bisa dilanjutin gitu ntar sayang-sayang aja buang buang waktu seperti itu nah jadi seperti itu kita tunggu dulu ini agak lumayan lama emang lama juga kita akan skip dari videonya kita lihat di akhirnya Oke nah nih ya kan disini tadi kan kita awal kompres itu jam 8 lewat 21 ya sekarang dah jam 8.47 berarti kurang lebih sekitar 25 menitan ya buat apa proses kompresnya dan kita sudah selesai untuk proses dari kompres dari data game mobile Legends nya untuk dilihat disini seperti biasa untuk melihat dari hasilnya kita ke memori perangkat kita lihat disininya nah ini ada ya kan disininya com mobile Legends.zip seperti itu nah nah ini kan sudah ada nih data tadi ini kita tinggal pilih aja potong kita pilih potong kita pilih di apa backup data kita pilih tempel disini nah jadi untuk backup data seperti itu ya kan dari data-data game buat caranya seperti itu mudah dan simple apa kalau kalian mau download apa kalau sih ya agak sedikit sayang juga sih kalau buat ini mending download aja apa namanya saya pengen saya upload ini file 2 tadi kalau misalnya kalian butuh bisa download aja di deskripsi cuman kalau mulut saya sih itu enggak terlalu rekomen ya kan soalnya buat download itu sama aja mending kalian download data aslinya seperti itu lewat aplikasi mobile Legends nya dibanding kalian download data dari saya baru di kompres seperti itu mending kalian download kalau sewaktu-waktu kalian mau entah punya HP baru punya apa ada temennya minta data game kalian tinggal kasih aja data file zipnya ini misal bro gua minta minta apa data game dong nah lu kasih aja nih nih data gamenya tinggal extract aja gitu ntar pakai serif bisa bisa pakai ini juga bisa ya kan seperti itu dibuat tutorial seperti itu caranya sangat mudah dan sangat simple sekali ya kan bisa dilakukan oleh semua kalangan mau anak muda anak dewasa atau bapak-bapak sekalipun nah ini kan sudah di kita berhasil dengan buat backupnya ya selanjutnya bebas kalian mau kalian taruh di kartu memori ini sebagai contoh ini saya punya kartu memori ini saya punya kartu memori kan kebetulan atau bisa kalian upload di cloud kalau kalian punya cloud kayak Google Drive atau kayak apa penyimpanan awam lah gitu pokoknya kalau saya seringnya sih ke kartu memori atau ke harddisk nah nih jika sudah kalian tinggal copy kan aja dan berhasil kalian dan backup dari filenya nah mungkin dari tutorialnya terima kasih lebih sampai akhir dan jumpa lagi di next video satunya sob terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video selanjutnya dan adios dadah sahabat sub indo by broth3rmax